Halo, selamat pagi. Kita lanjut di halaman berikutnya ya. Oke. Tamis 15 Oktober 2020. Good morning Jessica Cera, good morning Jeconia. Jekunia salah satu A ya. Ini kelas 2A2B Jekunia, Jekunia salah kelas ini. Halaman 28. Lanjutan dari topik kemarin. Halaman 28. Good morning Jeremia, good morning Maura. Sudah, halaman 28. Lanjut ya, sudah pukul 10.30. Kita lanjut. Bisa kita mulai. Oke, ini mulai ya. Daerah pegunungan merupakan daerah yang subur. Daerah pegunungan merupakan daerah yang subur. Hal itu karena abu bekas seletusan gunung berapi dapat menyuburkan tanah. Hal itu karena abu bekas seletusan gunung berapi dapat menyuburkan tanah. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar pegunungan banyak melakukan kegiatan bersotok panam. Masyarakat di sekitar pegunungan banyak melakukan kegiatan bersotok tanam. Di halaman 28, ada kuih. Hubungkan potongan gambar yang sesuai untuk mengisi bagian yang rumpang. Bagian rumpang itu yang kosong. Nah, potongannya di bawah ini. Coba kamu cocokkan potongan-potongan gambar dari gambar gunung berapi ini ya. Gunungnya aktif nih, mengeluarkan lahar dan lapang. Coba kamu cocokkan dulu potongannya yang mana yang benar. Ayo, Jopan, Melisa, Milinko, Theona, Alicia, Sipa, Aska, Jasmine, Gracela, Jessica, Nelsin, Teddy, Clara. Ada yang tahu enggak pembahasannya? Tidak usah dipotong, kamu tulis aja angka-angkanya ya. Seperti ini pembahasannya. Ini sudah menyelesaikannya. Seperti ini saja ya. Misalnya, posisi gambar nomor 1 ini disuduk sini. Oke. Kemudian posisi gambar 2 di tengah. Kemudian posisi gambar 3 ini ditutup di bawah lereng gunung yang sudah aktif ini. Kemudian posisi gambar keempat. Ditulis tujuh. Oke. Selanjutnya posisi gambar kelima di daun sisang ya. Iya benar. Di tumbuhan ini ya. Tumbuhan daun sisang. Kemudian di posisi gambar ke-6, pas di atap tebal. Debu ya. Debu abu vulkanik gunung yang aktif. Ya. Paling atas. Posisi gambar nomor 6. Kemudian posisi gambar nomor 7. Ini daerah daratan. Yang terakhir nomor 8. Dukat perahiran. Dukat sungai. Oke. Selesai. Kata yang sudah selesai. Kata yang sudah selesai. Kata yang sudah selesai. Sudah, Evelin. Oh, sudah. Jangan salah isi ya, Fabrizio. Fabrizio, halo. Sudah. Kita boleh lanjut. Graciela sudah selesai. Graciela sudah selesai. Felicia Hustafel sudah selesai. Neltina sudah selesai. Felicia Nasusian sudah selesai. Siapa lagi yang sudah selesai? Marcello Tobia sudah selesai. Marcello sudah. Priscila sudah. Priscila Zepanya. Belum selesai. Baik. Ini tunggu 5 desik. Cisah. Soalnya ini gampang. Raymond sudah selesai. Cisah halaman berapa? Halaman 28, Sandra. Sudah ya. Priscila. Jerenia sudah selesai. Oh, Priscila baru masuk. Ya sudah, tidak apa-apa. Sudah, Priscila? Ayo, let's go. Baik, kita mulai ya di halaman 29. Halaman 29. Andri sudah selesai belum ya? Bisa lanjut ya, Priscila. Oke, halaman 29. Topiknya dataran tinggi. Oke, dataran tinggi. Nah, ini dia. Bisa, kita baca sedikit. Dataran tinggi. Dataran tinggi terdapat di kawasan pegunungan. Dataran tinggi terdapat di kawasan pegunungan. Ini pasti udaranya sangat sejuk ya di pegunungan. Dataran tinggi terletak pada ketinggian 500 meter. Di atas permukaan laut daral. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang sejuk dan tanah yang subur. Tepat baca Melisa dulu. Tepat baca Melisa dulu, ulangin Melisa. Melisa, silakan. B, dataran tinggi terdapat di kawasan pegunungan. B, dataran tinggi terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Darah dataran tinggi terdapat di kawasan pegunungan. Darah dataran tinggi memiliki suhu udara yang sejuk dan tanah yang subur. Oke, terima kasih Melisa. Satu lagi, Miss mau suruh baca ya. Arleta. Silakan baca ulang. Dataran tinggi terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang sejuk dan tanah yang subur. Terima kasih. Terima kasih. Sudah lanjut ya. Sudah cukup, cukup. Sudah lanjut. Didengarkan dulu ya. Perhatikan dulu. Nah, ini adalah gambar. Contoh dataran tinggi yang ada di daerah pegunungan. Bagus sekali ya gambarnya. Nah, dataran tinggi ini terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Ya, ini juga gambar dataran tinggi yang ada di Indonesia lah. Ambil khususnya ada di Indonesia. Bagus sekali ya. Ini banyak perkebunan. Biasanya ditanam berupa sayur mayur yang sangat segar-segar sekali. Ya. Ini sepertinya kebun teh ini. Nah, ini bagus sekali ya. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang sejuk dan tanah yang subur. Oke, sifah. Kemudian, selanjutnya. Nah, ini juga gambarnya. Dataran tinggi memiliki udara yang sejuk dan tanah yang sejuk. Sepertinya kita semua sudah pernah ya melihat objek wisata seperti ini. Ya, jadi daerah pegunungan ini kebanyakan dibuat atau dimanfaatkan sebagai objek wisata ya. Kemudian, selanjutnya. Dataran tinggi cocok untuk daerah pertanian. Ya, dataran tinggi cocok untuk daerah pertanian. Tumbuhan yang hidup di dataran tinggi antara lain. Apa saja ya tumbuhan. Ada kentang, ada wortel, dan ada kohl. Ini biasanya nih mamanya sering masak sih tumbuhan seperti ini di dapur ya. Ya kan? Dataran tinggi di Indonesia contohnya dataran tinggi dayo di Ate dan dataran tinggi yang di Jawa Tengah. Jadi, konsumsi sayur-layur yang kita makan itu biasanya hidupnya di mana? Di dataran tinggi. Sekarang Miss Mautini satu siswa saja, suruh baca ulang yang tadi, baca yang ini. Apa ya Miss Kini? Miss Priscilah, silakan baca yuk. Coba ulang baca ini. Dataran tinggi cocok untuk daerah pertanian. Tumbuhan yang hidup di daratan tinggi antara lain. Bentang, water, wortel, dan kohl. Dataran tinggi di Indonesia contohnya dataran tinggi. Bayo di Aceh dan daratan tinggi di Jawa Tengah. Oke, thank you Priscilah. Miss Lanjut ya. Nah ini adalah gambar dataran tinggi yang ada di beberapa daerah Indonesia. Ini pasti udaranya sangat sejuk dan tanannya sangat subur. Bagus sekali ya. Ini paling tinggi, tingginya adalah 500 meter dari permukaan laut. Ini juga ya. Banyak ditanami tumbuh-tumbuhan. Seperti wortel, kentang, kemudian kohl, ya sayur kohl maksudnya. Dataran tinggi cocok untuk daerah pertanian ya. Kristoffer, diperhatikan dulu. Ya, oke, good. Ini ya. Dataran tinggi cocok untuk daerah pertanian. Apa saja tumbuhan yang hidup di dataran tinggi? Kentang, wortel, dan kohl. Banyak sih tumbuhannya. Kau tahu tumbuhannya apa saja selain ketiga ini? Kau tahu? Ya, yang pertama adalah tumbuhan yang cocok hidup di dataran tinggi itu. Pertama adalah tumbuhan apa ini, Kristoffer? Wartel, ya. Suka makan wortel? Suka? Honey? Ini bagus untuk kita-minta untuk kesehatan mata. Konsumsi wortel ya, supaya sehat matanya. Kemudian apa saja tumbuhan yang lain selain wortel? Banyak. Nah, ini buah apel. Dia hidup di dataran tinggi. Seperti ini gambarnya. Ini dataran tinggi semua, ya. Jadi, buah-buah ini tuh cocoknya hidup di dataran yang tinggi. Yang susunya sejuk, udaranya sejuk, panannya sejuk. Oke, Tebi. Kemudian ada lagi beberapa gambar. Nah, ini semua anak-anak suka stroberi, kan? Suka makan stroberi? Nah, ini tahu, dah. Stroberi ini, ia cocok tumbuhnya di dataran tinggi. Ini daerah sumi tumbuhnya, ya. Ya, sangat cocok. Kalau di daerah dataran rendah, seperti kota-kota di Mo, nggak cocok. Kenapa? Tergantung dari suhu dan kondisi tanahnya yang harus subur, ya. Jadi, supaya hasil panennya baik. Buahnya juga bagus, ya. Nih, ini sedang petik-petik buah stroberi, ya. Di kebun, ya. Di daerah pegunungan, pasti banyak ditemukan, ini. Dan dia cepat berbuah. Kalau daerahnya panas, tidak cocok, ya. Harus yang sejuk udaranya. Kemudian, selain buah stroberi, kamu kenal nggak buah pir? Ini warnanya hijau. Ada yang, ah, ada yang sudah pernah makan, ya. Ini pasti rasnya manis sekali. Ini juga, tumbuhan ini juga tumbuh di daerah dataran tinggi. Selain buah pir, juga ada yang namanya lagi labu siam. Labu siam. Ini biasanya untuk sayuran. Ya, untuk sayuran. Banyak lagi buahnya. Tahu buah, tahu kopi? Kopi, tahu kopi nggak? Pernah minum kopi? Pernah minum kopi nggak? Nih, ada buahnya. Buah kopi. Buah kopi juga, dia hidupnya di dataran tinggi. Ini bukan buah apel, tapi buah kopi. Buahnya kecil-kecil, bentuknya bulat. Dan warnanya merah. Ya. Jadi ini adalah buah kopi. Nanti diolah menjadi bubu kopi. Oke. Ini adalah gambar tumbuhan pentang. Ya, umbi pentang. Oke. Suka makan kentang? Maura? Kelairi? Pelik? Suka makan kentang? Suka ya. Nah, ini adalah tumbuhan kubis. Kubis itu apa? Sayur kol. Tahu sayur kol? Yang biasa untuk capcai? Nah, ini adalah tumbuhannya. Tumbuhan ini hidup di dataran tinggi ya, Fabrizio. Selanjutnya banyak lagi tumbuhan. Selanjutnya adalah tumbuhan ini dia. Tanaman teh. Perkebunan teh. Jadi kalau jalan-jalan mau ke Danatoba, ya, Sumatera Utara, kamu melewati perkebunan teh di daerah Simalungun. Simalungun. Ada di Sumatera Utara ditemukan. Yang kita mau ke Alat Danatoba ini pasti ketemu dengan perkebunan teh. Namanya perkebunan teh sudah manis. Seperti ini kawasannya ya. Kemudian lagi ada namanya pohon kinus. Nah, pohon kinus ini dia hidupnya juga di dataran tinggi. Jadi biasa banyak di daerah beras tagi ya. Beras tagi banyak pohon kinus. Karena beras tagi itu merupakan tempat dataran tinggi. Dataran tinggi di Indonesia namanya apa tadi? Dataran tinggi Gayo. Ada di Provinsi Aceh. Seperti ini kawasannya. Bagus sekali kan dataran tinggi Gayo di Aceh. Sudahnya sangat sejuk. Kemudian ini juga. Ini dipoto dari jarak jauh ya. Bagus, pemandangannya bagus. Kemudian ada lagi contohnya yang lain dari sisi sebelah Ampini ya. Jadi ada tengah-tengahnya ada seperti air damang. Dataran tinggi di Indonesia, dataran tinggi Gayo di Aceh. Ini juga, wah bagus sekali ya. Sudah pernah kemari? Sudah pernah berkunjung? Nanti berkunjung ya. Selanjutnya, dataran tinggi Gayo ini juga menghasilkan perkebunan. Namanya perkebunan kopi. Jadi terkenal itu penghasilannya adalah buah kopi. Kalau di daerah Aceh, dataran tinggi Gayo itu menghasilkan buahnya buah kopi. Nah, jadi yang sangat terkenal, yang sangat paling hubur itu tumbuhan kopi terkenalnya ya. Sudah tahu ya informasinya mengenai dataran tinggi ini. Apa nama dataran tinggi di Aceh? Gayo. Tumbuhan yang paling sebur adalah kopi. Ini adalah buah kopi ya, Carlos. Yang warna merenya sudah matang. Bisa dipanen. Oke. Selanjutnya, kita mau menuju ke perkebunan... Perkebunan, sorry. Bukan perkebunan ya. Pegunungan Dieng. Pegunungan Dieng. Dataran tinggi di Indonesia, contohnya dataran tinggi Dieng di mana? Di Jawa Tengah. Jadi, nama Dieng itu terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Bagus juga pegunungannya, kelihatannya ini. Jadi, permukaan bumi ini, dataran tinggi di daerah Jawa Tengah namanya Dieng. Bagus ya, kawasannya. Bisa untuk objek wisata. Seperti ini. Dataran tinggi di Indonesia, contohnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Contoh lain, ini juga bagus ya. Permukaan bumi. Otomatis udaranya juga sangat sejuk. Kemudian, ini juga bagai objek wisata. Jadi, banyak masyarakat yang berkunjung di daerah pegunungannya. Dengan posisi lokasnya juga aman. Bagus sekali ya. Terus, selain itu, pegunungan dataran tinggi Dieng ini juga menghasilkan perkebunan. Atau sayur mayur istilahnya ya. Jadi, dia menghasilkan ini, sayur kol. Tanaman sayuran yang subur di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, ini dia. Sama seperti di daerah berasadi juga, ada namanya sayur kol. Kemudian, sayur kol ini adalah daun keleberi. Wah, sebur sekali. Tocok di dataran tinggi. Sama yang sebur, dan udarnya sangat sejuk. Oke, kita mau kuis yang kedua. Coba lihat yang halaman 29. Buku masing-masing Evelin Gracia. Evelin Gracia. Christopher. Carlos. Dataran tinggi adalah daerah penghasil sayur mayur. Tuliskan delapan nama sayuran pada gambar berikut. Tuliskan. Yang nomor satu ini gambar apa? Ayo, tulis dulu yuk tulisnya. Silahkan dibuka dulu buku cetaknya. Kamu tulis namanya apa. Nomor satu ini apa ya, kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nomor satu ini adalah Sauli. Nah, sekarang kamu tulis ya. Valerie, Gracela, Lionel, Theona Alicia. Nomor satu itu adalah Sauli. Tulis Sauli jawabannya. Yang nomor dua itu gampang ya, hubuartal. Nomor tiga. Yang nomor satu ini adalah Jagung. Nomor empat. Brokoli. Ditulis ya, siswa ya. Nomor lima. Buah apa ini? Buah tomat. Nomor enam. Sabai. Nomor tujuh. Sayur kol. Nah, ini sayur kol. Yang ini gambarnya ya. Ini sayur kol. Delapan. Bunga kol. Jessica Keras sudah selesai. Ya, Giselle. Giselle, Giselle, Mish. Giselle, tulis langsung di buku STS-nya. Benar, benar. Maura, benar. Tulisnya di buku STS. Tapi dengan catatan. Tulisannya yang rapi. Coba, udah kelas dua harus rapi tulisannya ya. Agar mudah dibaca. Melita sudah selesai juga. Eh, sorry, sorry. Rizky lah sudah selesai. Gampang sekali ya. Hanya menyebutkan saja. Coba yang sudah selesai, Miss Mau. Suruh dulu baca dong yang ditulisnya. Bentar ya. Coba, Maura. Maura, silakan baca yang kamu jawab, Maura. Nomor satu, sawi. Nomor dua, wortel. Nomor tiga, jagu. Nomor empat, brokoli. Nomor lima, tomat. Nomor enam, cabai. Nomor tujuh, sayur kol. Nomor lapan, bunga kol, Miss. Apakah semua yang disebutkan ini, Maura, suka nggak sama sayurnya? Atau ada yang nggak kamu sukai? Misalnya kamu nggak suka makan sayur kol, Miss. Saya suka makan ini aja. Ada nggak? Kamu suka makan sayur nggak, Maura? Cuman brokoli, Miss. Misalnya nggak suka makan. Cuman brokoli. Iya, brokoli itu kamu suka atau nggak suka? Suka, Miss. Bunga kol nggak suka? Ah, dimakan juga semuanya, ya. Wortel ini sangat bagus loh untuk kesehatan mata. Ini mengandung vitamin A, ya, Maura. Ya, anak-anak harus wajib makan sayur. Ya. Coba Michael, Michael. Michael, kelas 2A. Baca dulu dong yang kamu tulis, Michael. Eh, Michael tulis nggak ini jawabannya, ha? Miss lihat tadi Michael sibuk sama benda itu. Miss kelihatan dari sini loh, Michael. Michael nggak nulis, kan? Nulis nggak? Coba tunjukin dulu bukunya, kalau nulis. Coba. Ah, bingung dia. Lihat kanan-kiri. Coba, Michael, tunjukin dulu buku ekspresifannya. Ini kamu ikut. Cuma kau main-main aja. Ayo, baru diambil bukunya itu. Ketahuan ya. Ini kelihatan dari sini loh. Sekarang Giselle Michael. Coba Giselle. Nanti disuruh Michael ya. Dia sekarang ambil buku. Giselle. Giselle, baca Giselle yang Giselle tulis. Giselle Michael 2B. Nomor 1, sawi. Nomor 2, wortel. Nomor 3, jagung. Nomor 4, brokoli. Nomor 5, tomat. Nomor 6, sayur kol. Nomor 6 apa ini? Nomor 6, cabai. Nomor 7, sayur kol. Nomor 8, bunga kol. Iya. Sekarang Michael. Coba tunjukin mana Michael buku kamu. Buku ekspresifan mana? Yang disuruh buka tadi. Sudah selesai? Belum di nulisnya? Michael. Coba ambil lihat. Ngapungnya sudah. Kalau sudah, baca dong yang ditulis. Baca yang ditulis. Ayo, silahkan baca. Mereka belum nulis ya? Mereka belum tulis. Ini dia. Bisa ganti. Ya, Miss P. dulu yang namanya. Miss nggak tahu namanya ini. Karena namanya merek handphone. Ya udah, Miss ganti Hanis Trilia 2A. Silahkan, Hanis. Yang pertama, sawi. Yang kedua, wartel. Yang ketiga, jago. Yang keempat, brokoli. Yang kelima, tomat. Yang keenam, cabai. Yang ketujuh, sayur kol. Yang keelapan, bunga kol. Oke, thank you ya, Hanis. Clara Nathaniamis, halaman berapa? Halaman 29, Clara. Ini ada halamannya. Halaman 29. 29. Sekarang, Justin Tobing. Justin Tobing. Halo, Justin. Apakah sudah selesai menulis, Justin? Justin? Ini sedang memanggil. Halo, Justin. Coba kamu baca yang kamu tulis, Justin. Silahkan baca yang kamu tulis, Justin. Tidak menjawab. Coba di... Stickernya coba diaktifkan, Justin Tobing. Unmute. Click unmute. Sticker. Nah, tidak mau jawab juga. Jepron Oliver. Iya, baca yang ditulis, Jepron. Nomor 1, sawi. Nomor 2, rota. Nomor 3, jagung. Nomor 4, brokori. Nomor 5, tomat. Nomor 6, cabai. Nomor 7, sayur kol. Nomor 8, bunga kol. Iya. Sudah tahu kan gambar atlinya? Sudah, Miss. Suka enggak makan sayur? Suka. Suka semuanya? Suka semuanya? Suka. Oke, good. Thank you ya, Jepron. Jepron sudah. Sekarang Miss Mopini, Jopan Satero. Jopan. Jopan. Baca yang kamu tulis, Jopan. Sudah diisi belum? Coba baca. Kaui, wortel, jabung, brokoli, tomat, cabai, sayur kol, dan bunga kol. Oke. Thank you ya, Jopan. Sekarang Miss mau kasih pertanyaan. Untuk yang namanya Marcello Tobias. Marcello Tobias. Silahkan pertanyaannya. Coba kamu sebutkan tumbuhan yang hidup di daerah dataran tinggi. Halo, Marcello. Banyak, loh. Marcello. Halo. Tumbuhan yang hidup atau yang cocok di daerah dataran tinggi, apa saja tumbuhannya? Sawi. Marcello Tobias. Sawi. 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 Sawi benar, apa lagi? Wortel. Wortel. Nen. Brokoli. Brokoli. Nen. Terima kasih. Terima kasih. Enak. Oke, dituk. Thank you, Marcello. Lanjut nopi lagi ya. Elsem Leandril Elsem ada pertanyaan buat kamu Berapa ketinggian Dari dataran tinggi Berapa ketinggiannya Ketinggiannya 500 500 apa ini rupiah Meter, cm 500 meter 500 meter Benar ya Jika begitu Coba kamu baca ulang Keterangan yang ini Baca ulang Elsem Elsem Landril Dataran tinggi terdapat di kawasan Pegunungan Dataran tinggi terletak pada Ketinggian 500 meter Di atas permukaan daun Dataran tinggi memiliki Suhu udara yang sejuk Dan tanah yang subur Oke Bentar ya Lanjut baca lagi Elsem Dataran tinggi cocok untuk daerah pertanian Tubuhan yang hidup di dataran tinggi antara lain Tentang waktu dan kul Dataran tinggi di Indonesia contohnya Dataran tinggi dayo di Aceh Dan dataran tinggi yang di Jawa Tengah Oke Kita akan baca lagi Tumbuhan yang hidup di dataran tinggi antara lain Kentang, water, dan kul Ternyata banyak ya Banyak Selain ini juga banyak Yang pertama apa? Water Buah apel Selanjutnya? Buah strawberry Buah apel Selamu siam Kopi Kentang Tubis Pinus Oke Thank you Elson Alendrion Elisa Nasution Yes Miss Nah, coba kamu sebutkan tumbuhan apa saja yang cocok hidup di daerah pertanian Oh, sorry Di daerah dataran tinggi maksudnya ya Teh Nah, banyak-banyak Sebutkan saja Pei Iya Strawberry Iya Pinus Oke Quartel Oke Kentang Iya Sawi 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 bisa Sikup Itu saja Banyak ya Thank you Ferisa Next Sini lagi ya Kai Kai Selasko Kai Selasko Kita mau tanya sama Kai Kai Apa nama Apa nama dataran tinggi di daerah Jawa Tengah? Gaya Jawa Tengah Daratan tinggi, Dieng, di Jawa Tengah. Dieng, namanya Dieng. Daerahnya mana? Di Jawa Tengah. Kalau Gayo di mana, Gayo? Gayo di mana, Kai? Aceh. Iya, kalau Gayo di Aceh. Sudah, jangan terbalik ya. Yang itu di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Gayo itu di Provinsi Aceh. Thank you, Kai. Sekarang ngiliran Felicia Evania. Felicia Evania. Felicia Evania. Ini ada pertanyaan dari ini. Berapa ketinggian dari daftaran tinggi? Berapa ketinggian, daerah daftaran tinggi? Felicia udah siap. 同 afterwards, ya. Terima kasih.